Halo Gan, apa kamu mengalami tumbuh bulu di bagian pantat? Kita sebut saja bulupan ya, bulupantat Nah, kenapa kok bisa tumbuh disitu dan gunanya buat apa ya Gan? Padahal susah banget kalau mau dicukur Dengan letaknya yang terpencil Yuk simak alasannya yang mungkin kamu belum tau 1. Mencegah gesekan antara pantat A dan B Mungkin ini lebih berfungsi buat agen atau sista yang pantatnya gede Yang kalau kita jalan di belakangnya suka bikin kita agak fokus Biasanya kan kalau orang yang pantatnya gede Antara pantat A dan B saling bergesekan Nah, makanya tumbuhlah bulu-bulu itu untuk mengurangi gesekannya Kepikiran kan gimana rasanya gesekan yang terjadi Antara pori-pori pantat yang habis dicukur botak Dengan keringat yang berminyak Keren banget ya Tuhan menciptakan sesuatu pasti punya alasannya 2. Mencegah masuknya kotoran Nah, kalau ini fungsinya mirip bulu atau rambut di udung kita Jadi biar kotoran-kotoran gak ada masuk ke lubang goa kita Padahal lubangnya udah kecil banget ya kan Sampai-sampai kalau kuntut aja menjerit Tapi masih aja ada kotoran yang bisa masuk Ya, aku cari maho-mahho yang lagi nonton video ini Udah segede gaban kali ya 3. Produksi aroma Manfaatlah yang tidak kita duga dari adanya rambut pada area pantat ini adalah Rambut ini bisa memproduksi aroma khusus yang ternyata bisa meningkatkan rangsangan bagi pasangan Saat berhubungan intim Seperti apa ya baunya? Mungkin karena sering dilewati emas Emas itu menjadi pupuk untuk pertumbuhan bulu dan akhirnya menghasilkan bau yang enak Pertumbuhan pada area pantat ini mulai terjadi saat kita mulai memasuki masa pubertas Jadi bulupan ini memiliki manfaat lho gan Jangan lupa di subscribe dulu ya gan